Tendangan Bicycle Kick Tendangan Bicycle Kick atau sering disebut dengan tendangan salto adalah salah satu teknik tendangan tersulit dalam sepak bola. Butuh skill tinggi hingga training yang presisi untuk bisa mengeksekusi bola dengan sempurna hingga menjadi goal. Terbaru, pemain muda Manchester United, Alejandro Garnaccio, membuat gempar jagat sepak bola dengan goal spektakulernya kegawang Everton. Dalam pertandingan pekan ke-13 Liga Premier Inggris, Garnaccio hanya butuh waktu 3 menit untuk mencetak goal salto setelah memanfaatkan umpan dari Diogo Dalot. Sontak, goal indah itu pun menjadi trending di dunia sepak bola dan digadang-gadang menjadi goal terbaik tahun ini. Namun, selain goal indah dari Garnaccio, ada beberapa goal salto spektakuler lainnya yang dianggap ikonik dan selalu diingat dalam sejarah sepak bola. Dan berikut adalah 5 goal salto paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Wayne Rooney vs Manchester City Goal salto Alejandro Garnaccio kegawang Everton disandingkan dengan goal pemain legendaris Manchester United Wayne Rooney karena prosesnya yang hampir mirip. Saat itu, Rooney berhasil mencetak goal spektakuler di Laga Derby Manchester melawan Manchester City dalam lanjutan Liga Premier Inggris musim 2010-2011. Berawal dari umpan Louis Nani, Rooney mengejar bola dan melepaskan tendangan salto yang menghujan ke gawang sang rival. Ada beberapa hal yang membuat goal tersebut tidak terlupakan. Selain prosesnya yang luar biasa, goal itu juga menjadi penentu kemenangan Manchester United di Laga Derby Manchester. Selain itu, goal kemenangan itu terjadi di paruh kedua musim yang krusial dan turut membantu Manchester United menjadi juara Liga di akhir musim. Saking indah dan vitalnya, goal Rooney tersebut bahkan terpilih menjadi goal terbaik saat perayaan dua dekade Premier League pada tahun 2013. Ibrahimovic vs Inggris Zlatan Ibrahimovic pernah mencetak goal salto paling spektakuler di ajang internasional saat Swadia menjalani Laga Persahabatan melawan Inggris. Dalam kedudukan 3-2 untuk Swadia, Ibrahimovic mencetak goal salto di menit akhir babak kedua sekaligus memastikan Swadia menang dengan skor 4-2. Berawal dari sebuah serangan balik, Joy Hart yang menjadi keeper Inggris saat itu keluar dari sarangnya untuk menjemput bola. Naas, bola tandukannya terlalu pelan dan mengarah ke jangkauan Ibrahimovic. Tanpa melihat ke arah gawang, Ibrahimovic melepaskan tendangan salto dari jarak lebih dari 27 meter dan berhasil masuk ke gawang The Three Lions. Ronaldo vs Juventus Selain disandingkan dengan goal Wayne Rooney, goal salto Alejandro Garnaccio juga disandingkan dengan goal mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Si R7 sempat membuat gempar jagat sepak bola dengan goal spektakulernya ke gawang Juventus dalam laga perempat final Liga Champions 2017-2018. Bersama Real Madrid, Ronaldo mencetak dua goal dalam laga tersebut dan goal keduanya tercipta melalui sepakan salto yang indah. Memanfaatkan umpan dari Dani Carvajal, Ronaldo melakukan lompatan tinggi dan mengeksekusi bola di atas udara. Bahkan, saking spektakulernya goal dari sang mega bintang, membuat fans Juventus sampai memberikan tepuk tangan bagi Ronaldo. Madrid pun mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0 atas Juventus. Gareth Bale VS Liverpool Tak mau kalah dari Ronaldo, Gareth Bale juga pernah mencetak goal salto ikonik saat Real Madrid berhadapan dengan Liverpool di final Liga Champions 2017-2018. Dalam pertandingan yang dimenangkan El Real dengan skor 3-1, salah satu goal Los Blancos tercipta dari tendangan salto indah lewat kaki dari Gareth Bale. Berawal dari pergerakan Marcelo yang menusuk melalui sisi kiri, Marcelo mengirimkan umpan crossing ke kotak penalti yang langsung disambut dengan tendangan salto oleh Gareth Bale. Tendangannya pun membuat seluruh pemain Liverpool terdiam melihat bola tersebut masuk ke gawang lori Skarius. Widodo Ceputro VS Kuwait Terakhir, ada mantan pemain legendaris timnas Indonesia Widodo Ceputro yang pernah membuat gempar jagat sepak bola karena goal spektakulernya. Momen itu terjadi di ajang kualifikasi Piala Asia tahun 1996. Saat itu, timnas Indonesia berhadapan dengan Kuwait di Stadion Seh Zayed Abu Dhabi Uni Emirates Arab. Memasuki menit ke-20, Roni Wabia yang menggiring bola di sisi kanan memberikan umpan lambung ke arah kotak penalti. Di depan gawang, Widodo Ceputro yang dalam penjagaan ketat dua back Kuwait menyambar bola dengan tendangan salto dan seketika membuka keren goal bagi Indonesia. Goal spektakuler tersebut, sontak membuat nama Widodo Ceputro menjadi perbincangan di sepak bola Asia dan bahkan dunia. Terima kasih telah menonton!